Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham sholat subuh gak pake kunut gak apa-apa atau gimana sih? oke teman-teman kunut yang menganjurkan kunut subuh adalah imam syafi'i imam syafi'i sangat menganjurkan para sahabat dan yang bermathab imam syafi'i untuk melakukan kunut subuh tapi imam Hanafi atau imam Abu Hanifah tidak menganjurkan kunut subuh suatu ketika ada kejadian imam syafi'i sholat di lingkungannya imam Hanafi lalu imam syafi'i menjadi imamnya dan kemudian sahabat menjadi makmumnya sholat subuh imam syafi'i tidak pake kunut suatu ketika sahabat bertanya kepada imam syafi'i wahai imam kenapa engkau tidak pake kunut dan kami pun akhirnya tidak pake kunut apakah engkau lupa? bukankah engkau menganjurkan kami kunut subuh? apa kata imam syafi'i kita ini sedang sholat di lingkungannya di lingkungannya imam Abu Hanifah atau yang dikenal dengan imam Hanafi imam Hanafi adalah imam yang paling senior pada masanya dan kemudian aku menghargai pendapatnya maka aku tidak kunut bagaimana mungkin aku sholat di lingkungan imam Abu Hanifah yang tidak menganjurkan kunut subuh ini adalah dalil bahwa kunut bukan bagian rukun sholat boleh pakai, boleh tidak bagi teman-teman yang kunut silahkan kalau imamnya kunut kita kunut kalau imamnya tak kunut kita tak kunut silahkan, gak ada masalah karena ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulam emadhab yang mereka pun saling menghargai maka semoga bermanfaat bagi kita semuanya teman-teman jangan dipermasalahkan lagi tentang kunut ya dan like share video saya ini bagi yang baru mampir ada ribuan video bisa teman-teman nikmati di kanal-kanal ini mari kita berteman di kanal ini untuk belajar bersama dan ada ribuan video untuk teman-teman semuanya dilihat pelan-pelan sudah banyak yang aku ulang-ulang untuk menghargai para followers followers barunya aku semoga bermanfaat demikian like, share, share video saya ini nyalog disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati